Oknum driver ojol Memukul pegawai yang lagi nyiapin makanannya Jadi guys, di suatu restoran guys Ada namanya, kita ambil namanya Nurul Si Nurul ini lagi nyiapin makanannya Karena lagi rame guys, mungkin lagi weekend kali ya Jadi lagi nyiapin kayak lamian gitu guys Ini gue kasih clue nama restorannya lamian aja lah Jadi si Nurul tuh lagi nyiapin makanan Biasalah kerja orang lagi banyak timnya juga kan banyak Nah tiba-tiba ada satu oknum ojol lah ya Kita anggap namanya si Joli Joli kayaknya udah agak tua, udah bapak-bapak gitu Dia nunggu nih, kasih liat nih ada pesanannya ini Kan kalau misalkan di sistem ojek online gitu ya guys ya Kan udah pasti antriannya masuk dulu ke restorannya Jadi dibuatin, jadi pas dateng mungkin udah diproses intinya gitu Tapi karena saking rame nya mungkin si Joli jadi harus nunggu Ya kita tau lah, di Indonesia budaya ngantri kan sangat susah banget ya Tapi haruskah dipukul banget Emangnya kalau misalkan mukul lebih cepet Jadi intinya gini guys, kenapa bisa dipukul? Jadi si Nurul lagi siapin Intinya mungkin si Joli ini gak sabaran banget Mungkin semuanya serba cepet kali dirumahnya Jadi dia marah ketika keluar di masyarakat gitu Ini kenapa sih? Biasanya ST di rumah gue datengnya cepet banget Ini kenapa disini lama? Mulai itu komplain ke si Nurul Hey, mana pesanan gue men? Kenapa gak nyampe-nyampe? Akhirnya si Nurul bilang Sabar pak ini masih dibuat, banyak tuh Nah ini si Joli ini, dia marah Dipukulah kepala si Nurul, katanya pake helm Akhirnya mungkin sekarang lagi ditindak tuh Shock, udah pasti lah shock Siapa sih yang gak shock palanya? Hah? Gitu kan Sebenernya pertanyaan besar, tanda tanya besar itu ke si Joli Kenapa si Joli? Itu bisa kepikiran kayak gitu, udah agak tua loh Kenapa? Biasanya ada pepatah, kalau makin tua tuh makin bijak gitu Gak jelas guys Ini opini pribadi ya Konsep yang ditanyakan adalah Kalau misalkan dia mukul Emangnya bikin pesenannya makin cepet? Nunggu, udah biarkan dia profesional kerjakan Ngantri Semua orang juga ngantri Gak cuman anda Emang lagi rame Gimana sih? Menurut kalian gimana guys solusinya? Kalau buat gue sih Coba lah, lebih bijak lah Kalau udah tua Jangan lebih bajak Oke? Komen di bawah menurut kalian gimana? Let's go!